Intro Oke, ngomong-ngomong soal cinta Cinta itu apa sih? Kamu Cinta adalah sebuah kekuatan misterius Yang mungkin bisa membuat dunia menjadi lebih indah Atau bahkan sebaliknya ya Kita akan temukan jawabannya bersama-sama di pertunjukan hari ini Oleh karena itu semuanya mohon dukungannya Mohon dukungannya Mohon dukungannya Ya, pada pertunjukan kali ini pun Kami seluruh member dan juga staff telah melakukan persiapan sesuai dengan protokol kesehatan Jadi kalian semua harus juga kesehatan terus, oke? Oke Oke, kalau gitu sekarang kita memperkenalkan diri satu persatu Bisa dimulai dari sebelah kiri Halo semuanya, selamat sore Sore Aku datang membagikan embun pagi Yang menyejukkan suasana hati Hai semuanya, panggil aku Asyel ya Terima kasih Asyel ya Allah Asyel ya Selamat malam, Adi Yisako ya Malam, Kak Oh iya, sore ya Oh iya, sore ya Preser, preser Sore, Kak Libak Pak Haran ini Iji pasun ya Jika Yureka milik kita, kitaku hanya milik kamu Langsung, now playing Yureka Halo semuanya, selamat sore Sore Si gadis tomboy, semangatnya meletup-letup Hai, aku Zee, terima kasih Asyel ya Asyel ya Yes Halo semuanya, selamat sore Sore Semuanya syoklat, selamat sutra Hai semuanya, aku Shani Cici Shani Cici cintaku Halo semuanya Halo Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu Seperti foto dengan sejuta warna Namaku Gracia, always smile Sekali lagi Gracia Sekali lagi Gracia Terima kasih Si gadis Cici 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 cintaku Nah ini dia Ini dia Waduh Jangan gitu, nanti aku melu ya guys ya Halo semuanya, selamat sore Sore Peduli dan terbaik hati, coba dia Kris Toy Kris Toy Halo semuanya, aku Kristi Terima kasih Ya Ya Ternyata Tori 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 Terima kasih Halo semuanya Halo semuanya, sebagai TV, thanks selalu, dinantikan semua orang, selalu nantikan aku yah Halo aku Marcia, terima kasih Mu-mu-mu-Marsha Halo semuanya Mu-mu-Marsha Mu-mu-Marsha memper... yaaa ada yang mau... suaranya. Aku Cika, memberikan kebahagiaan doc�� saudihah saudihah sebenarnya dia berimaginasi We each arm Anat Ibu Jangan lupa dengerin Asa dan Rasa Terima kasih Halo semuanya Hai Seperti sangat teki kalian akan selalu penasaran denganku Aku Onil, terima kasih Onil 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 Ayo ikut ke dunia Clara Sam Sabim akan buat kamu menjadi bahagia Halo semuanya aku Flora, terima kasih Flora 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 Bokem pulang aja yuk Ya Allah Halo semuanya, selamat sore Sore Dan berbisa jenis tuh besar Halo semuanya, aku Katrina terima kasih Takut Takut Halo semuanya, selamat sore Sore Dan yang seperti bulan bersinar seperti bintang Hai aku Lulu, terima kasih LULU Nah ini Ah ini Ke pocong Aprikot, 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 aprik... Eli! 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 Halo semuanya, selamat sore! Sore! Bagi kucing yang kalem, tapi kasih selamat bikata! Halo semuanya, aku Adele, terima kasih. Yang dapet. Adele! Selamat malam, Adele! Selamat malam, Jesslyn Kalissa Eskom! 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 Yukom! Kom! Moshi, Moshi! Harus ber ini, Ci? Harus ber apa ya? Harus berlibat! Namanya Jesslyn Eskom! Jesslyn Siti Komaria! Enggak ya! Malu ya, udah sarjana. Lanjut, lanjut! Moshi, Moshi! Terkadang sarkastik, terkadang penuh cinta. Halo, aku Jesslyn! 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 Omo, omo, omo! Dada Adele! Dada Adele! Dada Adele! Yuh abu! Oh my God! Oh my God! Jesslyn! 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 Oh kita hari ini merayakan Christie deh, bukan Jesslyn! Yaaah! Yaaah! Shalom! Oke, kita buka dulu kali ya! Kembali lagi di Talkshow Pandu Cinta! Yes! Wow! Wedin! Weee! 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 Alhamdulillah, jawabannya penuh dengan kemajuan satu sama. Oh my God! Wow! Keren! This time is my passion Wow! Kali ini kita lagi hari spesialnya yang pasti bukan Cie Jacqueline ya? Hari spesial Cie Jacqueline tapi ada yang lebih spesial lagi Siapa tuh? Kita hari ini kan mau merayakan ulang tahun Christoy Kalau itu kita intiminasi Apa sih? Intimitasi Enggak ada yang kita imitasi Bukan imitasi Impersonet Imitasi Impersonet tapi gak boleh bengong ya Gak boleh bengong Gak boleh belah-blah Siapa ya? Siapa? Coba Bukan Nih Kak Christy tuh aku kan sering banget nonton Kak Christy di Gokal ya? Aku kan sering liat di Gokal ya? Terus kayak Kak Christy tuh kalau di Gokal Ngomongnya kayak misalnya orangnya ngomong Ayo Bapak-bapak Terus kayak Kak Christy jawab Tapi aku jawab kayak gitu Dia kayak suka cepet gitu loh ngomongnya Tapi pokoknya gitu lah Kamu udah makan apa hari ini? Terus Kak Christy jawab Aku hari ini makan ini terus aku sekolah gini-gini Jadi gitu-gitu Jadi dia tidak mau menjelaskan apa artinya Tapi yang penting Aduh apa-apa Udah ya Ngerti lah Tapi orang-orang tuh ngerti Gak aja Member tuh mau bahasa apapun kita ngerti Iya Misalnya di kanan baterainya udah sangat terikat ya Oke Oke Kalau aku nih Aku punya nih Kak Christy tuh suka gini Aaaa Gitu Tiba-tiba aja kayak gitu Tiba-tiba dateng terus tiba-tiba Aaaa Gitu Gak aja Misalnya dia ngomongnya tinggi Misalnya ketemu sama aku Atin Tapi Mbak ngomong nih Tapi diem Atin Iya Padanya lempeng Mukanya lempeng Nadanya dingin Atin Kamu bisa gimana Terus diam di tempat Ada orang yang ngegoder Udah diam di tempat Atin Orang lo kayak atin Kayak gitu ya Iya iya Jadi dia memang Atin Emang agak lain Memang lain Memang Memang Kalau aku Aku sama dia tuh punya bahasa yang kita Cuman kita berdua yang ngerti Apa tuh bahasanya Jadi kalau kita mengakhiri pembicaraan Kita akan selalu mengatakan ini Apa? Ahuuu Gitu Pokoknya harus ada yang gitu Ini beneran cuma aku doang sama dia yang tau Kaya Christy Kamu blockingnya dimana ini Aku disini gini gini Oh oke Ahu Pokoknya akan selalu dihide dengan itu Ini kayak Setiap Kalo kita bertatapan mata aja Terus kalo misalnya kita bertatapan mata Kita akan Kita punya ininya Iya Sama Atin juga Aku sama dia akan Aku sama dia akan Ini nih Aku liat dia sama Atin Aku sama dia Lepet Lepet Ada timingnya Aduh ada timing Wah kan kita lagi Misalnya lagi belajar Lagi DDR Ini terus ada blocking deketan Lepet Lepet Gitu Itu udah refleks Gak sih itu Ya ada sih Ya ada sih Dia tuh suka Suka kalo diajak ngomong ya Itu kayaknya capek gak sih Abis pulang sekolah Oh iya Misalnya ada kegiatan nih Dia duduk gitu Terus diajak ngomong Eh Christy ini Terus dia Nengok pelan-pelan Hah? Iya 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 Tapi dia beneran Beneran Gak denger gitu Iya 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 Gak di zone out Terus gini Hah? Terus hanya banyak Hah? Terus badannya tuh akan Meloading dengan lama Hah? Iya Itu yang lu tuh Nengok Pelan-pelan gitu Dan itu tuh Bener kayak real Misalnya dia capek nih Abis ganti baju kan Pulang sekolah tuh biasanya gitu kan Iya Dia masih dipake Biasanya kok sakit panjang Iya kok sakit panjang Iya kok sakit panjang Coba Lama musik aja kalah Gini Dia duduk gini 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 Iya kak Iya Kenapa kak? Dengan muka eh Terus Hahnya tuh kayak gak cukup sekali ya Iya bener bener Coba banget sih Kak Christy Kak Christy umur berapa sih? 17 18 18 17 17 kan? Oh my god Oh 17 Oh iya kan Iya Ya ampun Yeslin berapa? Yah ditanya Yah Yah Harian sih udah beranak 2 ya cuy Waduh Enggak dong 17 Dia sedihin 5 tahun yang lalu ya? Iya Bener banget Bener banget ya Amal Christy 5 tahun lalu Pertama kita ketemu dia umur 13 Wah 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 Kau ngorang aku? Iya Iya Dia pake poni terus sambut pendek yang kayak Iya Iya Yang kalah-kalah Bukannya Namaku Christy Masih anak sekolah banget gitu Masih anak sekolah banget gitu Iya Masih anak sekolah banget Terus waktu itu masih disebutnya Angel sama kita Oh iya Angel Emang kalo di backstage tuh biasanya dipanggil apa sih? Biasanya Angel atau Kak Christy Jadi suka panggilnya Angel gak sih? Angel Angel Jesse Iya Kalo misalnya aku sih Toy 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 Itu mah Kenapa sih bisa disebut Toy Sumpah aku bingung tau Itu tanya Iya Kalo aku pasti John ya? Oh John John Waktu jalan tuh ya istri soalnya Tapi kalo panggil Kak Christy tuh mendingan kayak Kak Gitu aja gak sih daripada panggil tuh lama soalnya Iya Jadi kita bangunkan dia dulu dari Ininya yang membawasadarnya Oh membawasadarnya Betul Yap Apa? Yap Kenapa nih? Oke Untuk bisa bertemu Kak Christy lagi nih ya Mari kita lanjut ke Unit So Selamat menikmati Dengan Oke Sampe tuh Jadi nanti di LED ada foto ya Kak ya Wow 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 Ini umur 13 tahun ya Kak Oh my God Gitu Ini 13 tahun Yang sebelah itu 12 jujur Oh 12 12 12 ya Kak Besha Yang sebelahnya itu 17 tahun Ini foto kapan deh? Yang itu yang sebelah kanan Baru BGT sih Oh baru BGT Oke Bisa dari fotonya Bisa dari sifatnya Gitu Oke Yang kayak misalnya ini ada poni Yang itu gak ada poni Iya Dicari sebanyak-banyaknya guys Oke mulai Coba Dari siapa? Dari siapa nih? Dari Cige Dari aku Oke Foto yang pertama giginya ada yang belum numbuh Yang kedua gak kata gigi-giginya udah numbuh semua ya Eh tapi ya Tapi aku masih ada gigi susunya Iya itu masih gigi susu tuh pasti yang ini Banget Lucu ya? Aku Lucu banget Christy Rambutnya masih sebahu Yang ini udah panjang Oh Ya udah panjang Lihat Mite-mite Si Justin Yang sebelah ini sebelah kiri tuh udah bisa pakai maskara Kan ini belum Oh iya kanan Oh iya kanan Gimana sih baru? Kanan dari penonton Gimana sih? Gimana sih? Oke Oke Apa lagi ya? Oke perbedaannya yang sebelah kanan 17 tahun Yang sebelah kiri 13 tahun Gak salah Gak salah Gak salah Gak salah Gak salah Aku Aku ngelihat dari mata Mata Kalo yang sebelah kiri tuh kayak masih mata anak kecil Polos Iya polos banget Kalo yang sebelah kanan kayak udah ada yang sexy dewasanya Udah gak polos Terima kasih Tapi beda deh Tatapan matanya ini kayaknya polos Yang itu kayak udah bisa berekspresi Gembar banget sih Mita Gimana tuh Gimana tuh Gimana Nggak bisa Kalo aku Yang satu pake poni Yang satu gak pake poni Kalo aku Tapi kalo aku ini jujur Yang kiri itu Masih angle kiri Yang ini udah angle kanan Ganti ya Iya jadi dulu tuh Enggak jadi aku masih belum tau Aku tuh bagusnya angle mana terus akhirnya Dari kanan, kiri, atas, bawah pun cantiknya mantul Dari belakang juga cantik banget Cakep Kalau personality Kini dulu dede-dede, sekarang cici-cici Iya Cienjo 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 Guys, ada lagi tahun Yang ini minusnya masih dikit, yang ini kayaknya kacamatanya udah makin tebel aja Jujur? Iya Tambah berapa deh minusnya? Engga sih aku sebenernya nambahnya dikit, tapi emang dari awal tuh aku minusnya tinggi kan Jadi kayak yaudah, tapi tambahnya dikit, tapi mau ada tinggi jadi tinggi Iya deh yang tinggi Maaf ya Jaclyn ya, dia emang tinggi ya Tidak ada yang membahas gitu Udah Gak apa-apa kan kita sama Gak apa-apa, kita tinggi nya sama Kak Risti kan lupakan aku Gak apa-apa Gak apa-apa Udah gausah Kak Risti tau ga apa yang ga berubah? Apa? Cantiknya Iya, udah kalulung Bisa aja kalulung Bisa aja kak Yang ga berubah ga sih patah anak kecilnya Iya sih, ini masih begini nih liat nih Wih, itu juga sahur Ada lagi nih yang berubah nih, ginculnya makin merah Iya Betul, betul, gincul Udah pake adeh Blush onnya makin merah Dulu tuh Christy kalo sebelum teater tuh suka kayak Kak Cika ini tuh cara pake maskara kayak gimana ya Maskara tuh dia udah makeup sendiri Perkembangan Udah bisa makeup sendiri Artu banget dia suka nanya kayak Kak Cika, liner aku yang kanan sama kiri beda gak? Ada yang naik gak? Bahkan dia udah sering kayak Punya kaca kecil tau gak sih warna merah Iya Yang merah, bener banget Yang pas makeup yang warna biru itu Iya Yang sama maka Flora gak sih dulu Iya Awal-awal tuh aku sama Flora yang sama tuh tas makeup Terus tiba-tiba tas kini kita juga sama Apasih tas pergi-pergi Jadi waktu itu kita bener-bener Seharian itu kita bawa tas dua yang sama Oke sampe takut ketukar gitu Memang hasil Waduh Ini yang kiri lebih cerah Yang backgroundnya kan maksudnya Oh backgroundnya Ya Kak Christy, masa depanmu bersama aku cerah kok Lalu stop Stop ya Gak apa-apa karena aku sama kaku udah nikah Ingat deh Apa ini? Apa itu? Ada waktu itu verity guys Jangan main inside jokes Insight jokes gitu dong Ini gak inside jokes Ini pernah verity Ya sorry Yaudah Yaudah daripada kita berantem Kita mending panggil temen-temen kita yuk Oke Temen-temen Temen-temen Kita ghibahin Eh kita ghibahin ini lagi nih Ghibahin lagi dong Ghibahin lagi ya Ghibahin ya Ghibahin Atau cita-cita Kalian tuh bakal pilih apa sih Cita-cita tuh Maksudnya cita-cita tuh Ayo yang demeng Misalnya cita-citanya apa Langsung jadi itu gitu Iya Langsung otomatis jadi Langsung otomatis jadi Oke Kamu tiba-tiba Ada malaikat gitu Kamu lebih pilih uang 1M Kamu jadi gamer terkenal Kok 1M? 1M? Iya 1M doang Banyakin lagi loh 1M 1M ber 1M 1B 1B 1M pang 1M pang 1M pang uang Iya Atau kamu dikasih kekuasaan gitu ya Tata tuh kekuasaan kan Iya Atau kamu dikasih kekuasaan Kekuasaan atas? Bumi Iya Apa deh Coba duluan Coba duluan Aku deh Oke kamu Nil Aku kayaknya sih lebih pilih cita-cita deh Karena mungkin dari cita-cita itu kita bisa mendapat harta dan tahta Benar gak sih? Benar gak sih? Oh ya jadi kita meraih dulu Susah-susah dulu meraih cita-cita kita Bahwa kita baru mendapatkan harta tahta yang kita inginkan Oh gitu Oh gitu Eh memang kita omur berapa sih? Semuanya Harta tahta cita-cita hanya titipan Oh Umur berapa sih lu Nilak? Aku dong, aku dong Mau jawab berapa sih? Jawaban aku justru bertentangan dengan jawaban Pak Onil Wah, apa tuh? Jadi aku pilih harta Karena terkadang kalau meraih cita-cita itu butuh harta dulu gitu loh Kuliah mahal gitu kan, terus kayak terkadang cara dapetin tahta tuh kayak butuh harta juga gitu loh Tahta? Betul ya? Iya Kalau mau expand ini kan harus pakai duit Iya betul Tapi enggak sih, beda aku lebih milih tahta ya Karena tahta itu udah pasti punya harta Betul Jadi dia mau cita-cita juga kalau punya tahta itu bisa, oh gue mau ini, bisa lah punya temen gitu loh Orang dalem Oke guys, ternyata harta-tahtanya untuk Kristi Tadi kurang kakil ya Kurang, nggak jelasin ya Maafin ya, maafin Barang gue nggak jelasin lantauan Kristi Iya Oh itu tadi jawaban aku mau wakilkan Kak Kristi sebenernya Iya Iya Boleh, boleh, boleh Coba, untung gue langsung ini dulu ya Dijelasin dulu, soalnya gue dari tadi Malawang, kalau bahasa Sunda tuh kayak Ngawang 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 Harta, tahta, apa? Cita-cita Jelek nggak apa-apa Asal banyak Harta Jelek nggak apa-apa Asal Ya Mungkin kalau aku umurnya masih 18, 19 akan menjawab Cita-cita Cita-cita ya Cita-cita ya Tapi mungkin untuk nanti 22 mungkin Kristi akan memilih harta Karena ya itu katanya sih kalau misalnya mau dapet cita-cita kan kita harus difasilitasi Fasilitasi 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 Berulang Buat kakitoy Iya Biar bisa melanjutkan legacy atau mau mulai legacy baru Buat keluarga tease Ih apa sih gue kayak Game of Thrones Gua jelas banget Kok Gita deh pokoknya aku pengen kak Kristi Happy Kyowo Rich kalau aku eh Cinta deh Itu kalo misalnya mau milih salah satu juga dapet dua-duanya gak sih? Iya kan? Iya nanti juga iya udah deh kan gue jadi deep talk beneran dalem Beneran obrol dalem Kalo Kak Kristi menurut aku pilih cita-cita sih Soalnya kalo misalnya harta udah banyak gak sih dia? Amin Jadi Kak Kristi sepertinya bakal milih cita-cita dia Masih terasa untuk ambisnya Kak Kristi jadi cita-cita Cita-cita iya gak sih kawan? Iya Kalo Psiska menurut Psiska gimana? Aku sama juga, Kristi uang tahun gak? 17 Masa 17 cuy Iya Kak 17 Pasti cita-cita sih soalnya kan 17 kedua-dua itu kan banyak waktunya Bandingnya sama gue kan Tapi berarti apa ya karena umur 17 tahun tuh kayak masih teenager banget gitu Jadi dia harus dapetin cita-cita dia dulu Baru abis itu pasti harta dan tahta akan mengikuti dibelakangnya Bisa bentuk manusia bisa bentuk harta dan tahta beneran Oke Gak ada yang ngerti ya? Maaf ya Iya Ini lagi ini ya lagi cerama ini di gereja cocok banget Oh lakas banget Iya Tapi emang Kristi tuh cocok gak sih kalo misalkan dia Eh yaudah kita sekarang mikir karena misalkan kita udah kejawab semua ya Sekarang kita sudah terotak Nah kira-kira cita-cita apa yang cocok buat Kristi? Oh boleh? Oh oke boleh Aku ini aku tukang jual lele Ya gak sih kaya? Tukang jual lele kaya tau Iya gak tau aja guys Gue yang ini yang punya warung ya maaf ya Gak soalnya kak Kristi bisa berbicara dengan ikan Jadi kayak kamu mau dijual gak apa-apa? Oh iya betul Bentar Kalo gue gak akan cita-cita tapi menjadikan dia seonggok cacing Menjadi makanan ikan Jangan dong Engga dong Ya memang setiap cita-cita itu sangat berkesan ya untuk hidup kita Oke Of course Terkadang kenangan itu bisa muncul begitu saja saat kita Ya langsung aja gak sih? Langsung aja gak sih? Okay Okay langsung aja ya Jadi kemari tanggal 5 Desember Dede kita Kristi berulang tahun Yeay Yeay Lucu banget Lucu banget Lucu banget suenya Yaudah kita nyanyin sekali lagi yuk bareng-bareng buatnya Yuk Satu, dua, tiga Happy birthday Kristi Semuanya Happy birthday Happy birthday Kristi Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Kristi Yang tiup-dua Tiup-dua Yang tiup-dua Yang tiup-dua Yang tiup-dua Yang tiup-dua Yang tiup-dua Sangat-camat doa ya Make a wish buat Kristi Selamat menikmati 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 Bye Bye Selamat menikmati Selamat menikmati Bye Bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati